Kamu hadir disini, malah takkan dalam kongga saya Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta Dan di awal trailer kalian sudah melihat ya bagaimana rusuhnya acara 7 bulanan Safira Padahal di awal itu begitu sangat sakral, begitu sangat hikmat Tetapi pada akhirnya berujung seperti ini gara-gara kado dari Mama Lestari Dan tentu saja semuanya pun jadi kacau ya karena pada akhirnya kejahatan di masa lalu Dania terbongkar Dan terlihat Safira dan juga Julian yang sangat emosi dan murka Sementara itu terlihat Yuda yang sedang bersama dengan Jena Dan Jena tuh teringat kalau Yuda adalah laki-laki yang bersama dengan Dania Kemudian adegan kembali ke acara 7 bulanan Safira Disini Mama Lestari mengatakan kalau dia akan melaporkan Dania ke polisi Kemudian terjadi lagi kerusuhan ketika Rafael datang dan terjadilah berkelahian antara Julian dan Rafael Ya pastinya suasana makin gak karuan ya Terlihat acara pesta itu jadi porak-poranda seperti ini Dan Safira tuh udah gak tahan lagi kemudian dia pun masuk ke dalam rumah Kemudian dengan tegas Safira pun mengatakan di hadapan Julian dan juga sang Mama Kalau mulai hari ini Dania bukan lagi kakaknya Dan malam ini untuk diantara dua cinta tayangnya malam banget ya di jam pocong jam 22 lebih 40 Ya semoga saja kalian semuanya belum ngantuk ya karena memang hampir tengah malam baru tayang Tetapi buat kalian para pecinta DDJ yuk yuk gas ya pokoknya kalian bikin kopi dulu Habis itu kalian nyalakan TV jam 22.40 ya untuk nonton DDJ Dan untuk ngeliat bagaimana aksi Julian yang ngamuk-ngamuk dan Safira yang begitu murka malam ini Sima kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Shinitronku Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye